Halo my friends, Assalamualaikum, apa kabarnya, ketemu lagi sama Papa Rockstar. Omong kosong kali ini my friends, gue mau ngomongin tentang Avenged Sevenfold yang siap merilis album baru. Jadi, simak video ini sampai selesai. Ben Heavy Metal asal California, Amerika Serikat, Avenged Sevenfold, memastikan akan merilis album terbarunya tahun depan. Sebelumnya, Matt Sado sempat mengungkapkan tidak akan merilis karya baru di tengah pandemi, sebelum live konser kembali dibuka. Kabar tersebut tentu membuat para fans bernapas lega. Pasalnya mereka tidak lagi menebak-nebak kapan band idolanya ini akan meluncurkan karya baru. Kabar bahagia untuk para fans Avenged Sevenfold ini dikatakan langsung oleh sang frontman, Matt Sados. Alasan kami gak banyak bicara tentang musik adalah karena kami tahu bahwa setiap kata yang kami katakan tentangnya hanya berputar-putar. Dan gak ada cara untuk menggambarkan musik. Ini seperti, oh ini cadas, ini cepat. Apa yang akan kita katakan tentang itu? Ujar Matt Sados. Sebelumnya Matt mengatakan, bandnya akan merilis album baru jika live konser benar-benar bisa diadakan kembali. Mereka akan menunggu setidaknya sebelum musim panas 2022 mendatang. Pasalnya band yang digawangi Matt Sados, Sinister Guides, Zaki Fengeans, dan Johnny Chris ini berambisi untuk menggelar konser peluncuran album barunya. Ini adalah karya seni yang telah kami kerjakan dalam waktu yang lama, kami memiliki banyak hal pribadi yang akan kami jelaskan nanti. Tapi kami memesan pertunjukan ini untuk musim panas mendatang, dan albumnya akan keluar sebelum itu, hujarnya lagi. Matt juga mengatakan materi album lanjutan The Stage, 2016, sudah hampir rampung. Ada pun materi musik baru yang ditawarkan Avenged Sevenfold ini membawa nuansa yang berbeda dari The Stage, maupun album sebelumnya. Kami sedang mengerjakan banyak hal. Kami telah menyelesaikan hampir 70% rekaman untuk album. Ada beberapa hal yang tidak dapat kami selesaikan sekarang karena COVID-19. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, keren, dan ini sangat unik, juga liar, tutur sedos. Nah, itu tadi my friends omong kosong kali ini tentang rencana launching album baru Avenged Sevenfold. Sampai ketemu lagi di omong kosong-omong kosong berikutnya, tetap sehat, tetap semangat, dan sukses selalu. Bye-bye, Assalamualaikum.